Hai dan tidak gampang shot jadi kita ukur dan kita potong seperti ini sobat-sobat ya jadi seperti ini ya kabel slongsongnya supaya tidak terjadi hubungan pendek atau kosot dan kita akan bakar ya jadi supaya dia mengikuti bentuknya Oh ya jadi sudah selesai ya untuk sobat jadi busbar atau jumpernya ya seperti ini jadi tinggal kita pasang ke aki atau baterai PLTS jumpa lagi channel hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu cara membuat busbar atau jumper dengan menggunakan tembaga plat tembaga jadi untuk sistem jumper men seri aki atau baterai PLTS kita menggunakan tembaga bagaimana cara membuatnya simak terus sobat-sobat jadi baterai sudah di bariskan ya dan kita akan membuat jumper dengan tembaga yaitu tembaganya seperti ini sobat-sobat Hai jadi tembaga ini mempunyai ukurannya ya Hai ukurannya dimensi yaitu saat dengan lebar satu setengah ya satu setengah senti dan ketebalannya dua mili ketebalannya dua mili lebarnya satu setengah senti dan panjang satu meter nah ini saya membeli di toko online ya marketplace yaitu seharga Rp 75.000 satu meter jadi kalau kita buat busbar untuk menjumper baterai atau aki bisa menjadi banyak Oke simak terus sobat-sobat bagaimana cara membuatnya kita lanjut merakit untuk membuat dia punya busbar atau plat tembaga Hai ya sobat jadi sebelum kita memotong plat tembaga ya kita harus ukur ya jadi dari kutub positif ke negatif ya antara sini ya positif dan negatif jaraknya berapa senti karena kita akan seri sistemnya menjadi 24 volt jadi positif ketemu negatif ketemu negatif kita akan seri dan kita ukur ya dia punya Hai panjangnya jadi seperti ini sobat-sobat kita ukur kira-kira mendapat 8,5 cm jadi 8,5 cm ya ukurannya Hai untuk jarak dari positif negatifnya Hai jadi seperti ini sobat-sobat untuk menjamper membuat jumper dengan plat tembaga kita oke langsung kita potong untuk plat tembaganya ya jadi plat tembaganya kita ukur dan kita tandakannya Hai ya jadi seperti ini sobat-sobat kita langsung beri tanda di angka 8,5 cm di sini kita garis dan kita akan potong Hai oke lanjut terus simak terus sobat-sobat cara membuat busbar jumper untuk baterai PLTS dengan sistem seri ya sobat jadi sudah kita beri tanda dan kita potong ya ya nah itu batas yang tadi ya jadi pemotongannya dengan manual bergaji besi seperti ini sobat-sobat ya sobat jadi sudah terpotong ya seperti ini dan sudah dikasih tanda untuk lubang kita membuat lubang uang sesuai diameter baut 8 ya Hai jadi baut 8 seperti ini Oke lanjut terus kita akan beri lubang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati simak terus sobat sobat cara membuat busbar untuk merakit baterai seri ya sobat kita lubangi yang satunya ya jadi untuk posisi di baut satunya kita beri lubang tembaga ini ya sudah bolong ya dua-duanya dan kita cek untuk bautnya apakah muat atau tidak ya sobat jadi sudah jadi ya dan pastikan untuk posisi baut 8 masuk sebelah kiri dan sebelah kanan masuk oke jangan lupa sobat sobat dikasih untuk kabel selongsong ya jadi supaya lebih rapi dan tidak gampang shot jadi kita ukur dan kita potong seperti ini sobat sobat ya jadi seperti ini ya kabel selongsongnya supaya tidak terjadi hubungan pendek atau shot dan kita akan bakar ya jadi supaya dia mengikuti bentuknya ya jadi sudah selesai ya untuk jumper baterai atau aki jadi seperti ini sobat sobat oke langsung kita cek dan kita pasang sobat sobat ya sobat jadi busbar atau jumpernya ya seperti ini jadi tinggal kita pasang aki atau baterai PLTS jadi sudah bisa dipasang ya untuk men-seri baterai atau men-seri antara kutub positif dan negatif jadi contohnya seperti ini sobat sobat ya jadi sudah bisa kita pasang ya dan pastikan tidak terjadi shot ya posisi lubang harus pas kanan kiri sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya ya jadi sudah terpasang ya untuk baterai busbar atau plat tembaga cara membuat plat tembaga busbar untuk keperluan untuk keperluan seri baterai kutub positif dan negatif jadi seperti ini sobat sobat oke kita cek voltasenya apakah sudah menjadi 24 volt kutub positif negatifnya karena kita akan buat sistem 24 volt ya jadi kita cek di avometer ya kita langsung positif ke positif ya kabel sini dan negatif ke sini ya ternyata sudah menunjukkan 24 volt jadi cara membuat busbarnya seperti ini sobat sobat oke sobat sobat jadi cara membuat busbar atau koneksi antara kutub positif negatif untuk keperluan baterai PLTS sistem seri sampai di sini semoga bermanfaat untuk sobat sobat semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati